Melalui perantaraan para malaikatnya ditulislah semua catatan-catatan hari ini Catatan dari ibu-ibu yang bawa anaknya Mudah-mudahan anak desa lapu, mudah-mudahan menjadi soleh-soleha Mudah-mudahan menjadi pejuang, insyaAllah Pejuang bangsa, pejuang agama, pejuang NWDI Amin, Ya Rabbal Alamin Tadi sepanjang jalan dari pinggir jalan Banyak sekali putra-putri siden yang dibawa oleh ibu-ibu, bapak-bapaknya masing-masing Tadi tiang pegang kepalanya Memang tiang yang pegang kepalanya Tetapi sebenarnya doa yang terlimpah kepada anak-anak desa yang hadir di sini Itu bukan hanya doa tiang pribadi Karena kalau doa tiang pribadi mungkin tidak seberapa Tapi doa dari semuanya yang hadir Semua doa yang hadir, yang baik-baik itu terlimpah kepada putra-putri Siden semuanya, pelungguh semua Mudah-mudahan sekali lagi menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Amin, Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah hari ini Bapak-bapak dan ibu Kita bersyukur nih Bersyukur Karena kita masih bisa berkumpul Dalam keadaan aman Dalam keadaan tenang Mengaji, menuntut ilmu dan bersilaturahim Hari-hari ini Bapak-bapak dan ibu Tiang ajak Sida selapuk Membuka mata Membuka telinga Betapa banyaknya Saudara-saudara kita Bil khusus Dua hari yang lalu Ada musibah di Cianjur Musibah yang pernah menimpa kita di NTB Sekitar empat tahun yang lalu Musibah zilzal Gempa bumi Yang di NTB itu Luar biasa beratnya Berturut-turut Gempa-gempa besar Bahkan rangkaiannya sampai lebih dari satu bulan Jadi kita semua Yang ada di Aimal Utara Dimanapun di Lombok ini Bahkan di NTB secara umum Kita tahu bagaimana beratnya Kita tahu bagaimana Bagaimana hati Yang tidak tenang Setiap saat Begitu gempa itu terjadi Hati kita tidak pernah tenang Begitu ada goyang sedikit Ya Allah Nah dua hari yang lalu Saudara-saudara kita Di Jawa Barat Di Cianjur Mendapat cobaan musibah Mari kita baca fatihah Bapak-bapak ibu Baca fatihah Lil mutawafin Fi hadih Zalazil Annallaha al-Karim Yarhamuhum Wairzukuhum Husnal Khatimah Wa yaj'al Quburahum Min Riyadil Jannah Yunawir Quburahum Bir Rahmatillahi Tabaraka Wa Ta'ala Wa yaj'alahum Minasyuhada Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Iyakana'abudhu Iyakana'sta'in Iyirina Syiratul mustaqim Syiratul ladhina An'amda'alayhim Gairin malzubi Alayhim Waladhalim Dan untuk yang Sakit Yang menjadi korban Luka-luka Allah Allah Ta'ala An'Allah Ta'ala Yashfihim Syifa'an Ajilan Syifa'an Kamilan Allah Ta'ala Sembuhkan semuanya Yang sakit Yang luka-luka Dengan kesembuhan Yang Seutuh-utuhnya Secepat-cepatnya Amin Ya Rabbal Alam Bapak Ibu Hadirin dan hadirat Sekalian Peletakan Batu pertama Darun Naduah NWDI Alhamdulillah Peletakan Batu pertama Ini Menunjukkan Mudah-mudahan Bahwa Dalam diri kita Itu tetap Tumbuh Semangat Untuk Beramal Soleh Kita Manfaatkan Waktu Kehidupan Ini Kan Semua Kita Diberi Kehidupan Oleh Allah Ta'ala Diberikan Umur Diberikan Jatah Diberikan Kesempatan Mari Manfaatkan Kesempatan Ini Sebaik-baiknya Karena Bapak-bapak Dan Ibu Hadirin dan hadirat Sekalian Banyak Di dalam Al-Quran Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan Tentang Orang-orang Hebat Tentang Masyarakat Yang Maju Tentang Peradaban Atau Bangsa Yang Mulia Pada Masanya Bangsa Yang Meninggalkan Karya-karya Bangunan Besar-besar Dalam Al-Quran Itu Ada Irom Zatil Imad Bangsa Irom Itu Dia punya Kota Yang Bangunannya Itu Zatil Imad Tiangnya Pelik-pelik Tiangnya Besar-besar Kalau dulu Mungkin Bukan beton Seperti hari ini Tapi dari Batu-batu Di Mesir Itu ada Bangunan Namanya Piramid Piramid Itu disusun Dari puluhan Ribu batu Yang beratnya Lebih dari Lima ton Satu batu Ya Bagaimana Bisa diangkat Zaman dulu Padahal Belum ada Mesin hidrolik Bagaimana Caranya Apa Namanya Itu Memikulnya Tapi Itulah Peradaban Jadi Dari dulu Manusia Ini Memang Sudah Berusaha Membangun Kehidupan Yang Megah Dan Hebat Di Dunia Bukan Hari ini Saja Jadi Kalau Hari ini Ada Orang Mengatakan Peradaban Manusia Sekarang Maju Peradaban Manusia Sekarang Canggih Sebenarnya Sebenarnya Setiap Masa Peradaban Manusia Disitu Manusia Sudah Berusaha Memberikan Yang paling Hebat Yang dia Miliki Bahkan Kalau Pelungguh Tiang Membaca Suratul Kahfi Surah Yang kata Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Sallam Siapapun Yang membacanya Hari Jumat Maka akan Datang Cahaya Yang menerangi Dia Dari Bumi Sampai Langit Orang itu Terlihat Cahayanya Dari Bumi Sampai Langit Paling Atas Akan Dirahmati Allah Dalam Surah Al-Kahfi Bapak Bapak Ibu Ada Kisah Tentang Seorang Yang namanya Zulkarnay Kalau kita Baca Surah Al-Kahfi Masya Allah Bagaimana Pada masa Zulkarnay Yang Berapa Ribu Tahun Ini sebelum Kita ini Berapa Ribu Tahun Laik Selain Tapi Coba Lihat Kemampuannya Ketika Ada Lembah Di Lalu Orang-orang Yang tinggal Di bagian Balik Lembah Itu Minta Kepada Zulkarnay Untuk Membangun Satu Penahan Supaya Ya'juj Mak'juj Supaya Ada Sekelompok Orang Yang Suka Membuat Kerusakan Tidak Bisa Merusak Kampung Mereka Mereka Minta Zulkarnay Tolong Zulkarnay Bangunkan Kami Benteng Penahan Kalau Kita Baca Dalam Surah Tul Kafi Benteng Itu Dibangun Oleh Zulkarnay Itu Dengan Satu Teknologi Yang Canggih Bahkan Termasuk Pada Masa Sekarang Juga Termasuk Canggih Bagaimana Caranya Caranya Adalah Dengan Zulkarnay Membangun Benteng Itu Dari Besi Lalu Kemudian Timah Tembaga Itu Kemudian Dicairkan Dan Kemudian Itulah Yang Menjadi Benteng Benteng Dari Baja Diperkuat Oleh Tembaga Itu Dibangun Oleh Zulkarnay Sekian Ribu Tahun Yang Lalu Hari Ini pun Bapak Bapak Ibu Tidak Banyak Bendungan Atau Benteng Yang dibuat Dari Baja Seperti Bahkan Bahkan Masih Banyak Yang Bikin Dari Sekedar Sekedar Dari Semen Biasa Sekedar Dari Beton Biasa Pada Masa Zulkarnay Dulu Sudah Dibangun Dari Baja Dari Tembaga Yang Kokoh Dan Kuat Tidak Bisa Dihancurkan Sampai Pada Masa Allah Menentukan Benteng Itu Hancur Artinya Apa Yang Sampaikan Yang Ada Dalam Surah Tulkahfi Untuk Memberikan Gambaran Laita Selapu Bahwa Manusia Itu Dari Waktu Ke Waktu Sudah Berusaha Membangun Teknologi Yang Paling Hebat Meninggalkan Bangunan Bangunan Besar Karya Karya Hebat Apa Yang Kita Saksikan Hari Ini Allah Ta'ala Sampaikan Dalam Surah Ali Imran Kadkhalat Minkoblikum Sunan Eh Manusia Ini Kita Untuk Kita Semua Bapak Ibu Eh Manusia Coba Lihat Kadkhalat Minkoblikum Sunan Dalam Surah Baqarah Tilka Umatun Kadkhalat Eh Sehebat Hebatnya Umat Yang Besar Itu Pasukannya Zulkarnain Yang Hebat Dalam Al-Quran Juga Ada Contoh Fir'aun Dengan Kekuasaannya Yang Dahsyat Apa Kata Allah Kadkhalat Kadkhalat Minkoblikum Sunan Semua Itu Berlalu Tilka Umatun Kadkhalat Itu Umat Yang Hebat Hebat Semuanya Sudah Menjadi Catatan Sejarah Wah Wah Dunia Artinya Apa Bapak Ibu Sunnatullah Itu Pergiliran Pergiliran Antara Bangsa Tempo-tempo Bangsa Ah Hebat Jarina Besok Dikalahkan Oleh Bangsa Yang Lain Pergiliran Antara Masyarakat Tempo-tempo Masyarakat Disini Maju Eh Besok Datang Masyarakat Di tempat Lain Lebih Maju Lagi Pergiliran Antara Manusia Orang Perorang Hari ini Ada Sia Menjadi Pemimpin Besok Sudah Selesai Maksanya Digantikan Oleh Yang Lain Demikian Pula Kita Baik Kita Si Arak Lek Dunia Neng Kene Makin Niki Wallah Wa'alam Sampai Kapan Kita Masih Ada Mudah Mudah Panjang Umur Mudah Mudah Panjang Nah Pelajaran Dari Al-Quran Itu Mengingatkan Tiang Pelunggu Bahwa Semumpung Temasi Arak Ketika Kita Masih Ada Ini Mari Kita Berupaya Sekuat Tenaga Untuk Mengisi Waktu Waktu Kita Hari Hari Kita Sebagai Muslimin Sebagai Muslimat Dengan Hal-hal Yang Baik Inuah Karena Itu Bapak Bapak Dan Ibu Jamaah Sekalian Perhatikan Bagaimana Sidis Sheikh Maulana Dulu Mengajar Kita Pendidik Kita Al-Makfurullah Nidda Memberi Pengetahuan Kepada Kita Bagaimana Menjalani Hari-hari Kita Dengan Baik Ngumbe Angkunta Ngamala Ngumbe Angkunta Bagaimana Cara Kita Ngelewatin Waktu-waktu Yang Allah Berikan Dengan Mengisinya Dengan Hal Yang Baik Itu Karena Memang Seperti Itu Nabi Kita Yang Mulia Nabi Besar Muhammad Dan InsyaAllah Agama Islam Datang Bukanlah Untuk Menyulitkan Manusia Justru Agama Islam Ini Datang Memberikan Kita Petunjuk Untuk Sampai Kepada Kebahagiaan Dengan Jalan Yang Paling Ringkas Dan Betul-betul Sampai Kepada Kebahagiaan Yang Hakiki Banyak Ajaran-ajaran Manusia Bapak Ibu Kalau Kita Baca Ilmu-ilmu Yang Dipelajari Ada Ilmu Ekonomi Bagaimana Teori Supaya Kita Dapat Uang Sebanyak-banyaknya Dalam Waktu Secepat-cepatnya Dengan Modal Sekecil-kecilnya Tetapi Ternyata Dekna Selapuk Dengan Yang Bisa Mendapatkan Uang Sebanyak-banyaknya Dalam Waktu Secepat-cepatnya Dengan Modal Sekecil-kecilnya Dia Menjadi Bahagia Tidak Semua Justru Banyak Yang Semakin Banyak Hartanya Justru Semakin Kosong Hidupnya Nah Islam Mengajarkan Kita Untuk Fid Dunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Jadi Kalau Bicara Kebahagiaan Hidup Si Bagus Si Solah Maka Islam Mengajarkan Kita Bahwa Kebahagiaan Itu Harus Utuh Jangan Lihat Hanya Untuk Dunia Saja Maka Maka Dalam Ali Imran Itu kan Ayat yang dibaca Waktu Talkin Semua yang bernyawa Pasti akan merasakan Kematian Dan Kalian Akan Dicukupkan Tidak Ada Cerita Seperti Di Dunia Kita Semula Punya Hak Seratus Yang Kita Diberi Hanya Sepuluh Tidak Ada Cerita Seperti Itu Di Akhirat Apa Yang Merupakan Hasil Amal Kita Yang Betul Betul Lillahi Ta'ala Ya Dapat Kita Kalau Memang Bagian Kita Seratus Ya Udah Seratus Tidak Akan Dizolimi Tidak Akan Dikuragi Lalu Allah Sambung Yang Sukses Itu Kata Allah Adalah Sudah Itulah Pegangan Kita Seorang Yang Sukses Kata Allah Zuh Zihah Ay Ub Uba 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 Dijauhkan Jadi Bukan Hanya Tidak Dimasukkan Tapi Dijauh Jauh Kenapa Kok Tidak Allah Mengatakan Orang Yang Sukses Yang Tidak Dimasukkan Ke Api Neraka Karena Api Neraka Kemudian Beliau Mengat Ya Rasulullah Syariat Agama Islam Ini Untuk Saya Yang Awam Ini Rasanya Kasurut Banyak Idap Idap Net Tiang Nih Karena Tiang Net Tiang Istilahnya Bukan Tiang Orang Yang Istimewa Orang Yang Biasa Biasa Bamin Zikrillah Usahakan Kata Nabi Lidahmu Itu Selalu Basah Mengingat Allah Susah Gampang Susah Gampang Kalau Lidah Selalu Basah Rasa Rasanya Semua Lidah Kita Basah Cuman Basah Karena Apa Basah Ngerausang Dengan Basah Nyumpak Batur Kan Setiap Temu Basah Lidah Begitu Bapak Ibu Jadi Selama Manusia Hidup Selama Dia Sadar Tidak Dakan Usahakan Usahakan Selalu Lidahmu Itu Basah Dengan Menyebut Asma Allah Berzikir Nah Itu Pesan Dari Nabi Yang Mulia Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Orang Yang Datang Bertanya Pilenang Tidak Sekik Sibau Tidak Amal Kira-kira Ngenung Sekik Doang Tidak Tunas Tidak Sekat Sekat Rasulullah Karena Tidak Mampu Muneberat Lalu Kira-kira Begitu Apa Kata Nabi Lidahmu Basah Ingat Allah Nah Itu Sebabnya Kalau Bapak Bapak Ibu Ibu Mingar Coba Ketika Al-Makfurlah Maulanan Sheikh Misalnya Pada saat Hultah Dulu Pada saat Munasabah Acara-acara Ijtima' Ramadan Misalnya Nuzul Quran Maulid Rasul Salah Satu Yang Selalu Al-Makfurlah Berikan Kepada Kita Adalah Ijazah Doa Adalah Wirid Zikir Supaya Kita Selalu Basah Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lidah kita Pasah Mengingat Allah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Habbul kalimat Indallah Arba' Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Kalimat Yang Paling Disintai Oleh Allah Kata Nabi Ara' Ara' 4 Apa Kalimat Yang Paling Dicintai Oleh Allah Manik Nabi Ara' Pira Apa Yang Empat Itu Subhanallah Dalam Dalam hadis Yang Diwaris 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 Diwariskan oleh Nabi Nabi Adam Nuh Idris Terus Sampai Nabi Ibrahim Terus 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 Sampai Kepada Nabi Nabi besar Muhammad Sampai Sampai Nah Al-Baqiyat Dalam hadis Sahih Ini Disebutkan Ada Lima Empat Yang Tadi Sudah Kita Baca Lalu Ditambah Dengan Satu Wala Hawla Wala Quwata Illa Billah Al-Ali Al-Azim Ini Al-Baqiyat Saliha Yaitu Warisan Yang Baik Bisa Diamalkan Bapak Ibu Kita Amalkan Demikian Pun Ini Yang Tanya Sida Tau Baca Quran Angkat Ima Sini Tau Tiang Ajar Alhamdulillah Ibu Nah Walaupun Nih Tiang Tau Ini Syukurnya Kita Kan Di dalam Al-Quran Itu Ada Ungkapan Allah Sungguh Kata Allah Kami Telah Mudahkan Al-Quran Wala Karyas Sarna Kami Telah Mudahkan Sungguh Allah Bersumpah Kami Telah Mudahkan Al-Quran Lidzikri Untuk Dibaca Untuk Diucapkan Untuk Diingat Untuk Dihafal Bahkan Untuk Diamalkan Fahal Mim Mudakir Siapa Yang Mau Untuk Mengingat Dan Membaca Al-Quran Ayat Ini Bapak Ibu Nyata Kebenarannya Coba Tau Sida Bahasa Arab Tau Anta Doang Dulu Dulu Waktu Al-Makfurlah Musnidud Dunia Ziarah Sama Nini Al-Makfurlah Kan Maulana Syekh Terus Duduk Majlis Nini Ada Syekh Yasin Syekh Muftaruddin Palembang Yang ingat Terus Syekh Yasin Belu Sisanya Sisa Namanya Yang Apa itu Blok 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 Yang Yang Bukan rokok Sebenarnya Itu Apa namanya Syekh Abdul Aziz Mirip Ogah Blok Blok Nah dia Tembako Biasanya Dicampur Dengan Jadi Tembako Bukan bau Tembako Tapi Kadang Dicampur Dengan Rasa Apel Jadi Dia Baunya Bau Apel Bagus Baunya Terus Bicaralah Syekh Yasin Sama Maulana Syekh Anta Anta Kan begitu Terus Tiang kan Di depan Sama Murid-murid Mahat Sama Ada Beberapa Di belakang Tokoh Tokoh Pancor Kan Terus Nengok Tokoh Pancor Ini Ketemannya Anta 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 Namanya Bahasa Arab Anta Kan Dinarasi Terpahami Sisi hadir Kecuali Anta Doa Kan Mula Saya Bilang Anta Anta Syekh Yasin Panjang Yang Disampaikan Oleh Nini Tapi Tidak Ada Yang Dipahami Kecuali Antanya Terus Syekh Yasin Juga Berbalas Kan Ah Ya Anta Ya Pada Saling Anta Antayang Ya Gitu Kata Orang Pancor Parana Marah Dengan Pancor Pada Ngantai Yang Batur Anta Gitu Nah Kita Tidak Tahu Bahasa Arab Bapak Ibu Banyak Kita Tidak Paham Banyak Baca Katanya Kalau Jemaah Haji Indonesia Di Arab Lagi Bingung Terus Dia Panggil Polisi Ihdina Syirotol Mustaqim Bada Tau Mun Apa Ongkat Bekat Tuan Ihdina Syirotol Mustaqim Maksud Bada Akum B Langan Kule Aning Hotel Ku Tidak Tidak Tau Aran Hotel Tidak Tau Aran Rurung Tidak Tau Ingat Sekai Doang Berikan Lah Kami Petunjuk Askar 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 Tentara Tentera Ihdina Syirotol Langsung Terjawab Syirotol Lazina Dia Tau Bahasa Arab Anda Bisa Kita Bahasa Arab Apalagi Batura Imel Utara Apa Bahasa Anda Bahasa Apa Bahasa Imel Bahasa Sasak Tapi Nah Ini Tapi Kuasa Allah Ta'ala Kuasa Allah Ta'ala Walaupun Kita Tidak Bisa Bahasa Arab Tapi Kita Bisa Baca Al-Qur Ya Allah Ya Rabbi Coba Paham Paham Padahal Al-Quran 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 Itu Kalau Dalam Istilah Kita Sastranya Paling Tinggi Artinya Tingkat Kefasihannya Paling Tinggi Tidak Bisa Disamai Coba Bagaimana Mungkin Kita Orang Sasak Kita Tidak Bisa Bahasa Arab Yang Sederhana Pun Kita Tidak Tau Tapi Kita Bisa Membaca Bahasa Arab Yang Paling Fasih Al-Quran Kalau Bagi Tiang Inilah Satu Mu'jizat Mu'asyah Satu Mu'jizat Yang Kita Rasakan Langsung Bagaimana Umat Islam Yang Tidak Mengerti Bahasa Arab Dan Bukan Hanya Di Indonesia Di Nigeria Di Mali Di Senegal Tapi Begitu Baca Quran Ya Allah Fasihnya Luar Biasa Padahal Dalam Setiap Belajar Bahasa Kalau Kita Ingin Memahami Bahasa Yang Paling Tinggi Kita Harus Mulai Belajar Dari Yang Paling Rendah Kalau Kita Ingin Belajar Memahami Sastra Indonesia Yang Ditulis Oleh Para Sastrawan Yang Hebat Hebat Harus Belajar Bahasa Indonesia Duh Tidak Mungkin Sulun-sulun Tertau Kita Bisa Memahami Karya-karya Sastrawan Yang Hebat Hebat Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kecuali Dari Baru Eh Kalau Al-Quran Ibaratnya Allah Hilangkan Semua Kesulitan Allah Hilangkan Semua Batasan Lalu Langsung Fikiran Kita Lidah Kita Dimudahkan Untuk Sampai Dan Bisa Mengucapkan Bahasa Arab Yang Paling Pasih Dalam Al-Quran Alham Tidak Ada Warga Nahdi Nahdiat Yang Tidak Hafal Minimal Beberapa Surah Dalam Al-Quran Betul Bisa Kul A'udzubra Bil Falak Bisa Kul A'udzubra Bin Nas Nabi Suatu Ketika Mengatakan Kepada Sahabatnya Ada Muaz Bin Abdullah Nama Eh Muaz Kul Terus Kedua Kalinya Ya Muaz Kul Sampai Tiga Kali Akhirnya Muaz Mengatakan Mada Aku Apa Kata Rasul Sallallahu Sallam Kul Kul Sallam Sampaikan Maksud Saya Wahai Muaz bin Abdullah Kul Itu Adalah Baca Kul A'udzubra Bil Falak Baca Kul A'udzubra Bin Nas Baca Kul Kul Tiga Tiga Kali Pagi Sallam 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 Tiga kali dibaca pagi, tiga kali dibaca sore, karena ini menjadi bagian dari zikir pagi dan zikir sore, maka kufita mengkundisya'i. Kufita itu dua maknanya. Pertama, ada marah bahaya yang mau datang, tertolak. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan juga insyaAllah batiniah, rezeki, ketenangan, kesehatan, Allah akan datangkan. Bisa baca itu? Bisa bahasa Arab? Nah, coba. Bahasa Arab gak bisa, tapi baca Quran bisa. Itu berkah dari Allah. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keistimewaan ini tidak diberi kepada semua orang. Karena itu, kalau dia ada pada diri kita, mari kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Itu harapan tiang nih. InsyaAllah tidak susah, InsyaAllah tidak sulit. Karena itu sudah ada ilmunya pada kita. Dan pengajian itu, kalau dalam bahasa Al-Quran, Wahara pengetahuan tentang kulhu Arab, pengetahuan tentang kulhu Arab, pengetahuan tentang kulau zubrabil falak ala Arab, kulau zubrabil nasara, tinggal mengamalkannya. Susah? Mudah? Nah, kembali kepada pesan Rasul. Jadi, lidah kita, dan tentu juga hati kita, kita terus upayakan tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa, Bapak, Ibu? Supaya hidup kita tak tenang. Untuk apa, supaya kalau tidak, kalau datang nikmat, kita tidak kufur nikmat. Karena kita ingat, yang memberi nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kalau datang musibah, kita tidak putus asa. Kenapa? Karena kita yakin, bahwa di balik setiap musibah, Allah subhanahu wa ta'ala siapkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Mari kita baca fatihah, Bapak, Ibu, untuk apa yang kita tadi sudah taruh di situ, ya. Al-Batuh pertama, untuk darun naduah kita, mudah-mudahan menjadi sekolah yang diberkahi. Tadi ada bantuan dari pemerintah daerah, Alhamdulillah. Walaupun NWDI itu diajar oleh Al-Makfuroh, Al-Iqtima du'ala nafsi, selalu berpegangnya adalah pada suhadaya kita. Jangan bergantung pada apapun, selain tentu bergantung kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ada yang mau bantu, Alhamdulillah. Hari ini ada yang mau membantu, mudah-mudahan bantuan itu berbalik menjadi kebaikan untuk semua, ya. Kita doakan juga pemerintah daerah kita bisa terus memimpin pembangunan dengan baik. Dan NTB kita ini, maju zahiran wa batinan. Zahir dan batinnya, subur dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jaga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan ajaran dari para guru-guru kita. Amin, Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, hadir dan hadirah sekalian. Santian kepada kita semua. Khususnya Nahdi Nahdiat, keluarga besar NWDI. Tunjukkan, tunjukkan hal-hal yang baik. Jadilah contoh-contoh kebaikan di tengah masyarakat. Jadilah pelopor-pelopor untuk beramal soleh. Jangan menjadi contoh yang tidak baik. Kita ini umatnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita punya guru Maulana Syekh. Akan sangat bahagia beliau-beliau. Baginda Rasul sangat bahagia. Kalau melihat umatnya, menjadi pelopor dalam kebaikan. Al-Mahfurlah Maulana Syekh juga akan sangat bahagia. Kalau melihat kita sebagai murid-murid beliau. Tetap istiqamah dalam kebaikan. Paham, Bapak Ibu, Ngi? Demikian yang dapat yang sangat.